Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bima Rizki NPM 2181 10267 Jurusan Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Dosen Pengampu Dr. Fikri SPSI MSI Sebelum Anda mempelajari Psikologi Industri dan Organisasi Tentu pertama-tama harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan psikologi Mendengar kata psikologi, sebagian besar orang menghubungkannya dengan psikotis atau penyakit jiwa Padahal ruang lingkup psikologi tidak terbatas hanya pada kedua hal tersebut Oleh karena itu, pada presentasi ini, pertama-tama akan dibahas tentang pengertian psikologi Pengembangannya di bidang-bidang apa saja yang menjadi perhatian psikologi Selain itu, baru akan dibahas lebih khusus tentang pengertian psikologi, industri, dan organisasi Dan definisi-definisi yang diberikan oleh beberapa pakar psikologi, industri, dan organisasi Pengertian Psikologi Mungkin bagi sebagian besar masyarakat perkotaan di Indonesia Psikologi bukan lagi merupakan istilah yang asing Banyak majalah wanita dan juga koran mingguan mempunyai rubrik konsultasi psikologi Masalah yang dibahas pun sangat beragam Dari kenakalan remaja, masa sekolah, kesulitan dalam bergaul, bahkan sampai dengan gangguan seksual Salah satu topik yang juga sering dibahas adalah psikotest Bahkan adalah kecenderungan sebagian orang untuk mengidentikan psikologi dengan psikotest Sebenarnya apa yang dimaksud dengan psikologi? Secara etimologi, psikologi berasal dari dua suku kata Yaitu psik yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu pengetahuan Jadi dari dua kata tersebut dapat diartikan Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa atau singkatnya ilmu jiwa Nah, untuk pengertian psikologi industri dan organisasi Pada urayan sebelumnya, telah kita pelajari bahwa Psikologi industri dan organisasi adalah bagian dari psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi ke dalam dunia kerja Jika kita melihat secara harapia, arti dari psikologi industri dan organisasi Secara mudah juga dapat disimpulkan bahwa Psikologi industri dan organisasi adalah bidang psikologi dalam industri dan organisasi Hanya perlu dicatat bahwa Pengertian industri dalam hal ini tidak hanya berarti kerajinan atau pabrik Tetapi juga mencakup produksi dan distribusi berbagai barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi Menurut Munandar, 2001, Psikologi industri dan organisasi merupakan suatu keseluruhan pengetahuan A body of knowledge yang berisi fakta, aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaan Bloom dan Ilor, dalam Mucinski 2000, mendefinisikan psikologi industri dan organisasi Sebagai penerapan atau perluasan dari fakta dan prinsip psikologi pada masalah-masalah manusia Bekerja dalam lingkungan bisnis dan industri MC Cormick dan Tifin, 1975, mengartikan psikologi industri sebagai The study of human behavior in the industrially-related aspect of life And to the application of knowledge about human behavior to the solution of human problem in this context Jadi, secara luas, dapat dikatakan bahwa psikologi industri dan organisasi Berhubungan dengan perilaku manusia dalam situasi kerja Nah, setelah Anda memahami pengertian psikologi industri dan organisasi Mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang psikologi industri dan organisasi sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu terapan Menurut Mucinski 2000, ada dua sisi psikologi industri dan organisasi Yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu terapan, praktek Sebagai ilmu pengetahuan, psikologi industri dan organisasi berusaha untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang manusia dalam kerja Psikologi industri dan organisasi terus melakukan pendalaman serta investigasi dengan metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban Hasil-hasil studi diolah dan dijadikan dasar untuk membuat pola yang berguna untuk menerangkan perilaku kerja secara umum Dalam posisi ini, psikologi industri dan organisasi merupakan disiplin akademik Sisi lainnya adalah sebagai ilmu terapan atau praktek atau disebut juga sisi profesional Yaitu penerapan dari pengetahuan untuk memecahkan masalah sebenarnya dalam dunia kerja Di bawah ini akan diurekan secara singkat kaitan dan perbedaan antara psikologi industri dan organisasi dengan MSDM dan perilaku organisasi 1. Kaitan dan perbedaan antara psikologi industri dan organisasi dengan MSDM atau manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai proses pengembangan, penerapan, dan penilaian kebijakan, prosedur, metode, dan program yang berkaitan dengan manusia dalam organisasi Miner 1992 Dalam hal ini, organisasi dapat diartikan sebagai lingkungan kerja Sedangkan psikologi industri dan organisasi sebagaimana telah disebutkan berhubungan dengan perilaku manusia dalam situasi kerja 2. Kaitan dan perbedaan antara psikologi industri dan organisasi dengan perilaku organisasi Psikologi industri dan organisasi juga memiliki kaitan yang erat dengan perilaku organisasi Kedua bidang ini sama-sama mempelajari manusia sebagai tenaga kerja khususnya dalam hal interaksi dengan lingkungan, sosial di organisasi, tempatnya bekerja Menurut Robin 1998, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak individu Kelompok dan struktur terhadap perilaku individu dalam kerja dengan tujuan menerapkan pengetahuan tersebut bagi peningkatan efektivitas organisasi Sedangkan psikologi industri dan organisasi mempelajari kemampuan, sikap, dan ciri-ciri keperibadian individu dalam interaksinya dengan lingkungan sosialnya Nah, ini ada ruang lingkup psikologi industri dan organisasi Ada yang pertama, psikologi personalia atau personal psychology Psikologi personalia berkaitan dengan bidang analisis jabatan atau pekerjaan, rekrutmen, dan seleksi karyawan Sistem upah dan gaji, pelatihan karyawan, dan evaluasi kinerja karyawan Dan yang kedua, ada psikologi organisasi, organisasi psikologi Bidang ini berkaitan dengan isu-isu tentang kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi organisasi, manajemen komplik, perubahan organisasi, dan proses kelompok dalam organisasi Dan yang ketiga, pelatihan dan pengembangan atau training and development Psikologi yang berminat terhadap bidang pelatihan dan pengembangan Seringkali melakukan pengkajian terhadap metode-metode untuk melatih dan mengembangkan karyawan Dan yang keempat, ada ergonomi Para psikologi di bidang ini memfokuskan diri pada desain pekerjaan Interaksi manusia sama mesin Dan kelelahan atau stres fisik Dan ini ada poin tentang sejarah singkat psikologi industri dan organisasi Sampai saat ini, tidak ada tanggal dan tahun pasti yang ditetapkan sebagai saat dimulainya penerapan prinsip psikologi dalam industri dan organisasi Tetapi, banyak ahli yang sepakat untuk menyebutkan dua peristiwa penting sebagai awal Mulai dikenalnya psikologi industri dan organisasi Pertama adalah terbitnya buku karangan Walter D. Scott The Theory of Advertising pada tahun 1903 Yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas tentang psikologi sebagai suatu aspek dari dunia kerja Skal 1973 Yang kedua, tahun 1910 Waktu Hugo Munstenberg menulis buku Psikologi and Industrial Efficiency Yang kemudian diterbitkan di Inggris tahun 1913 Amod 2004 Sebelumnya, pada tahun 1897 Seorang psikologi bernama W. L. Brian Menerbitkan makalah dengan bagaimana petugas telegram mengembangkan keahlian dan mengirimkan dan menerima kode-kode Morse Salah satu tokoh dari penemuan sejarah psikologi industri dan organisasi adalah pasangan Frank dan Lilian Gilberg Mereka mempelajari gerakan para pekerja dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan Amod 2004 Setelah suaminya meninggal, Lilian meneruskan karirnya sebagai konsultan dalam bidang industri Dan pada masa depresi ekonomi yang menekankan perlunya penekanan biaya dan peningkatan produktivitas Nah, baiklah mungkin presentasi saya bisa cukup dengan sampai disini Apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf Lebih dan kurang, saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!